Ketua DPR Setia Novanto akhirnya mengundurkan diri sebagai Ketua DPR RI. Ketua MKD Surahman Hidayat menyebut pengunduran diri itu sebagai happy ending dari kasus Papa Minta Saham. Pengunduran diri Setia Novanto dilakukan sebelum MKD memutuskan sanksi atas dugaan pelanggaran etik dalam kasus Freeport. Surat pengunduran diri Setia Novanto dibacakan dalam jumpa pers di ruang MKD langsung oleh Dasko yang menyatakan Novanto mundur sebagai pimpinan DPR. Keputusan mundur juga karena kuatnya desakan dari anggota maupun publik. Pertama, Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan atas pengaduan Saudara Sundir Bang Said terhadap yang menghormat Saudara Dokteran Deset Yanovanto atas dugaan pelanggaran pelanggaran etik, dinyatakan ditutup dengan menerima surat pengunduran diri dari yang menghormat Saudara Dokteran Deset Yanovanto nomor anggota A300 anggota praksi Partai Gokar Sebagai Ketua DPR RI Periode 2014-2019, tertanggal 16 Desember 2015. Kedua, terhitung sejak hari Rabu 16 Desember 2015, Saudara Dokteran Deset Yanovanto dinyatakan berhenti sebagai Ketua DPR RI Periode 2014-2019. Ketua, terhitung sejak hari Rabu 16 Desember 2015.